kembali lagi di Animal Ethics channel di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara perawatan tokek rumah atau kalau dalam bahasa Inggris tokek gecko ini saya punya dua ekor dan untuk kandangnya sendiri saya hanya menggunakan kotak donat ya berbahan plastik dan karena kandangnya sudah mulai kotor itu ya jadi tokeknya kita pindahkan dulu ke wadah kecil nanti kita bersihkan ya ya ini kita buka dulu secara perlahan-lahan ya supaya tidak apa menakuti tokeknya sendiri soalnya ini apa namanya tokek saya ini sebenarnya takut ya sama cahaya ini kan saya flash pakai kamera ini biasanya kalau ruangannya redup atau remang-remang gitu dia tenang Hai ini karena adanya cahaya yang sangat terang jadi dia enggak begitu nyaman dan ini karena kandangnya sudah kotor ini kita berisikkan dulu ya kita buang kotoran dan alasnya nanti kita ganti yang baru nah ini kita ganti sama kertas baru dan kita lipat sesuai bentuk kandangnya ya setelah itu apa namanya water dish atau tempat minumnya juga kita bersihkannya kita ganti pakai air baru oh iya ya apa kalau kalian baru dapat tokeknya ya misal baru nangkap dari rumah atau dari mana lah itu usahakan perlahan-lahan karena diberi tempat persembunyiannya agar dia nyaman dulu di tempat baru kalau punya saya ini kan sudah rawatan sekitar satu bulanan lebih lah jadi ya sudah agak aman mentalnya dan kalau mau memegang atau menghandle ya usahakan perlahan-lahan seperti ini agar dia enggak takut kalau kita berperlahan atau berhati-hati nanti dia sendiri akan merasa nyaman setingkat meruntak ya ini kita tutup dulu ya setelah itu kita coba kita kasih pakan sebenarnya kalau biasanya sih lahap ini sekitar 5-8 jangkrik pun sekali makan dia mau kalau ini kan ada flashnya ini enggak tahu mau apa enggak biasanya dia takut kalau ada cahaya dan iya teman-teman ya kalau ngasih makan usahakan dikasih kalsium ya karena untuk kebutuhan kalsiumnya dia sendiri untuk pembentukan tulangnya nanti kalau tidak dikasih itu pertumbuhannya lama dan juga bisa kalau orang itu seperti apa namanya mesivorosis gitu nah ini perlu kita kasih kalsium minimal dalam satu bulan dua kali lah ya kita panjang-panjang dululah mau apa enggak biasanya sih kalau disodorkan ini langsung dilahap ya ya kembali lagi karena adanya cahaya ini tadi soalnya dia tidak terbiasa di ruangan yang cerah dan dia sendiri kan hewan nocturnal ya jadi aktifnya di malam hari maka dari itu dia enggak sebegitu aktif kalau ada cahaya yang terang tapi masih mau dia Hai setelah itu kita coba lagi apa masih mau kalau biasanya kan habis sekitar 5-8 jangkrik ya terlihat sudah enggak tertarik dia ya kita panjang-panjang dululah mau apa enggak dan nggak mau ya teman-teman ternyata jadi kita kasih pakan hidup aja langsung kita taruh di kandangnya dan nanti kita coba yang satunya ya yang satunya ini lebih takut kalau ada kalau ada apa cahaya yang terang jadi kita coba aja apa mau dia lainnya kita buka dulu kita coba apa mau ya itu nah mau kan dia tapi untuk itu ya teman-teman untuk awal kali memberi pakan kalau baru dapat dari tangkapan liar itu langsung dilepas saja jangkriknya tapi jangan banyak-banyak satu atau dua takutnya nanti mati dan malah di kerumuti semut jadi lepaskan di kanaknya saja satu atau dua ekor nanti kalau dia mau makan baru beberapa hari kemudian yang ditingkatkan jumlah jangkriknya nah ini pun sama cuma mau satu ya karena itu tadi cahaya karena dia sangat tidak nyaman kalau ada cahaya yang terang ya terima kasih teman-teman untuk video kali ini cukup sekian dulu jadi kalau ada apa-apa atau hal-hal yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan lewat kolom komentar ya selamat menikmati